Ya, yuk bisa yuk, gak usah nonton lab saya Tuh, kalau saya kan gak, gak mau, gak usah nonton lab saya lah Ngapain lah kalau nontonnya untuk julid ya kan Hari ini ada yang katanya tidak datang ya Katanya jagoan Hah? Oh, harus ada keterangan dong Harus menghargai penyelidikan, penyidikan itu Jangan ngomong semua maunya Nah, makanya Nah, disini ya Saking buku-buku kayak gini sudah bapak baca gitu kan Tuh, apa ini, baca sendiri Hukum acara pidana Tuh, kitab undang-undang Kalau bapak baca-bacanya beginian Tuh, bacanya beginian tuh Apa lagi nih Panduan-bantuan hukum Indonesia Babang bukan pengacara Tapi boleh dong ilmu Yang namanya ilmu kita baca-baca Babang anak band Tapi babang bacanya beginian Tuh, apa tuh Panduan-bantuan hukum Indonesia Jadi, kamu Iya Jadi, kayak gitu ya guys Bukan ghibah Saya itu Kalau saya baca-baca kitab undang-undang hukum acara pidana begini nih Itu sudah sesuai dengan penyidikan ya Apa Diundang dulu Ya Diklarifikasi Menjadi terlapornya Diklarifikasi Nggak datang Berarti tidak menghargai penyidikan guys itu namanya Datang dong Pakai private jet Kalau lagi syuting ya Kalau artis Artis Besar nih ya Aku punya artis besar nih ya Dipanggil Oh iya dah Sewa private jet Atau helikopter Begitu Begitu dong Ya Jadi jangan hanya bacot doang Begitu ya Jadi Jangan Oh ada baby z disini ya Masih sih ada baby z Jangan bacot doang Kalau kita bacanya beginian Iya Gue paling nggak suka ya Orang Kalau misalnya kita itu Contohkan warga negara yang tak hukum Kalau belum tentu bersalah ya nggak bersalah Kalau bersalah ya dihukum Jangan begitu ya nggak Apa lagi? Hmm Banget Enggak lah Abang pengen diundang acara gosip Enggak Enggak gak ada Santai aja Gitu ya guys Jadi kita itu Harus mencontohkan ke Kalau misalnya ngerasa influencer Public figure dipanggil polisi Ya datang Nanti diciduk loh Gitu ya Kalau saya suka lemari jati Kamu Lemari kamarnya ganti dong bang Itu lemari jati kali Langka loh itu Makanya kamu tuh Sebelum komentar tuh Kamu lihat Lihat lagi Ya makanya suka seni Gitu Gitu Kamu saya kasih buku ini aja Baca dulu nih Baca nih Baca nih Buku ya Buku hukum tuh Biar kamu gak semua mau Semua orang Saya bukan tukang bohong Kayak dia Katanya gak Gak ada dipanggil-panggil Tuh kapolresnya ngomong Kapolresnya Tapi Tapi kan isinya yang penting kan Isi lemarinya yang penting Tunjukin isi rumah Ngapain pamer-pamer Isi dompet aja lah Terakhir Terakhir dapet Surat panggilan polisi Kapan Kemarin ya Panas nih Panas deh Panas nih Ada siapa nih Oh ada yang request Ada yang request Siapakah ya request ini Mana nih Siapakah ini Ada yang molek bareng Pelatuk-pelatuk Iyalah Jangan ngibul aja sama Oklum lawyernya tuh Ngibul aja kerjaannya Belum jelas-jelas Kapolresnya ngomong Ngibul aja gak dapet Iya Ini ketahuan begini kan apa Membangun kebohongan lagi Abis ini kan kata lawyernya panggilan kedua Kata polisi Pemanggilan kedua dong Gak ada cerita Di tunda-tunda Minggu depan panggilan kedua Gitu gak dateng Gak dateng kan Kalo 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 biasanya sih Setahu saya ya Dalam penyidikan itu Kan kewenangan penyidik Kalo dua kali Sebagai terlapor Dipanggil Gak dateng Itu biasanya langsung Gelar perkara Bisa-bisa naik Tersangka loh Oke Asal nanti kita Kita sambung lagi ya Guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah Tanya kurban Gak tanya Kata netizen nih Katanya disana kurban lima Wow Bagus Alhamdulillah Kalo bisa lima puluh Nah Lima puluh kalo bisa Ini kira-kira cukup gak Buat lima puluh sapi Bapak mah emang Biasa aja Gak punya apa-apa Cuman bisa lah Lima puluh sapi Dapak bobo dulu ya Kalo ditanya orang Lu ngapain Ngurusin pribadi orang Saya mau nikah Mau enggak Itu urusan saya Lu privasi agama lu apa Ya suka-suka gua Kata dia Begitu kan Itu ranah privasi Nah Gitu kan Bener kata Bang Rocky Gerung Saya tanya sama Mami Apa Mami yang bikin Mami sakit hati Saya sih enggak sih Saya sih mau gimana juga Saya tuh Walaupun gimana pun Apa saya minta ya Saya gak ada uang Saya minta Dikasih pernah Kalo saya minta tambah Buat berobat Maaf Ini asli semuanya Gak ada Kedokter-kedokter Maaf Tuh Gak ada pake-pake make up Tuh Gak ada gua laki-laki Kalo ditanya orang Lu ngapain Ngurusin pribadi orang Saya mau nikah Mau enggak Itu urusan saya Lu privasi Agama lu apa Ya suka-suka gua Kata dia Begitu kan Itu ranah privasi Nah Gitu kan Bener kata Bang Rocky Gerung Maaf Ini asli semuanya Gak ada Kedokter-kedokter Maaf Tuh Gak ada pake-pake make up Tuh Gak ada gua laki-laki Gak ada gua laki di Kedokter-pedokter Kedokter 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 Kedokter